Intro Suzume no Tojimari merupakan film karya dari Makoto Zinkai Film ini pertama kali tayang di bioskop pada tanggal 11 November 2022 Film ini diproduksi oleh Comics Wave Films dan didistribusikan oleh Toho Berbicara soal Suzume no Tojimari, kali ini kita akan membahas fakta menarik film Suzume yang penuh dengan tangisan Suzume no Tojimari bercerita tentang seorang gadis SMA Kyushu Jepang bernama Suzume Yang bertemu dengan seorang pemuda misterius yang sedang mencari pintu Pertemuan ini membawa kedua petualang menutup pintu lintas dimensi untuk mencegah bencana yang akan terjadi Jadi fakta apa saja sih yang dimiliki oleh film Suzume no Tojimari Buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek pembahasannya pada video berikut ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Fakta menarik Suzume no Tojimari yang pertama adalah film ini diangkat dari mitologi Jepang Buat kalian yang belum tahu, film ini menceritakan tentang gempa bumi dan kucing Jepang sendiri Dikenal sebagai negara yang memiliki banyak gunung berapi Karena sering terjadinya gempa Masyarakat Jepang percaya jika gempa bumi yang terjadi disebabkan oleh naga atau belut raksasa Yang disebut namasu Mitos lainnya mengenai kucing yang dipercaya mampu membawa manusia masuk ke dunia lain Terima kasih telah menonton! Fakta menarik Suzume no Tojimari selanjutnya memiliki desain dan animasi yang menajubkan Seperti yang kita film karya Makoto Shinkai terkenal akan kualitas animasi dan desain karakternya yang sangat bagus Biasanya film karya Makoto Shinkai sangat detail dan hidup di setiap sama seperti film Makoto Shinkai yang lain Suzume no Tojimari memiliki desain dan animasi yang menajubkan Bahkan berhasil membuat penonton merasa nyaman Terima kasih telah menonton! Fakta menarik Suzume no Tojimari berikutnya adalah memiliki odds yang enak Selain memiliki desain dan animasi yang menajubkan Film karya Makoto Shinkai biasanya memiliki odds yang enak didengar Bahkan saking enaknya odds tersebut sampai booming Buat kalian yang belum tahu odds Suzume no Tojimari Dinyanyikan oleh band rock asal Jepang yaitu Ride Whims Lagu yang band tersebut nyanyikan berjudul Katana Haluka Ada juga kolaborasi Rap Whims dengan Tohaka yang berjudul Suzume Terima kasih telah menonton! Kemudian Suzume no Tojimari menjadi salah satu film terlaris di Jepang Bisa dibilang hampir semua karya Makoto Shinkai sukses besar Contohnya seperti Kimi no Nawa dan Tenki no Ko Yang sampai sekarang masih diminati oleh banyak orang Suzume no Tojimari juga sukses besar Film yang dirilis pada tahun 2020 ini Berhasil menjual sekitar 1,33 juta tiket di Jepang Dan 3 hari penayangan pertamanya Membuatnya merauk keuntungan sekitar 13,9 miliar yen Atau sekitar 157,2 miliar Selamat menikmati! Selamat menikmati! Fakta yang terakhir adalah film ini mengangkat tema bencana alam Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini Makot Shinkai sering mengangkat tema bencana alam Contohnya seperti Kimi no Nawa yang mengangkat bencana meteor Lalu Tenki no Ko yang mengangkat banjir Sedangkan untuk Suzumi no Tojimari mengangkat tema gempa bumi Selain mengangkat tema bencana alam, film Makoto Shinkai juga memiliki genre romantik dan juga komedi yang ringan Demikianlah beberapa fakta menarik film Suzumi no Tojimari Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax